punya hero limited jok kalau awal-awal banget ya di early game itu pakai hero limited enak banget tapi udah mid game kayak gini udah eh udah mau led lah ya di 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 Terima kasih telah menonton 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 aktif ya untuk pasifnya itu belum aktif gitu ini untuk ultimatenya setengahnya dia enggak counter-attack ya enggak counter-attack terus dia juga enggak ngasih mark deh perasaanku disini kita coba yang bukan ultinya ini deh skill satunya skill satunya nggak bisa nge-counter ya dia ya six ya nih set diserang nggak bisa nge-counter tuh oke kita coba kasih skill satunya harusnya bisa ngasih Marco kalau enggak salah nih ya menambahkan satu benchmark ke Oh diri sendiri Joe Oke kita coba nih ya set oke dia harusnya udah dapet makan ya kalau dapet mark dia bisa kontrol enggak bisa juga berarti beneran kalau mau nge-review paling enak emang bintang 4 ya karena bintang 4 itu baru kebuka skillnya kayaknya untuk yami yang penting dia kalau udah banka udah bintang 4 dia baru bisa counter-attack kalau masih bintang tiga enggak bisa ya Oke kita naikin si soifong soifong Star soifon masih kurang 8 jok masih kurang 8 soifon ini harusnya udah bisa kelar enggak sih eksplorasi blistamina oblistamina belum enggak bisa ya masih besok mungkin besok baru bisa nih ke soifon kita dari mana ya kita mengunjungi dulu deh soifon yes dapat tiga nice kurang 5 biji doang soifonnya soifon kurang 5 biji dari nah ini job Oke kita ambil soifon 5 jaya tua ke Padma yes Oke soifonnya kita naikin ke bintang berapa berarti soifon ku ke bintang tujuh ya masih bintang tujuh ya belum bintang 8 tapi kayaknya nanti dia bakalan aku bintang lapanin deh ya nanti kalau udah eh kok bintang bintang tujuh sorry kok bintang 8 kalau udah bintang tujuh kayaknya dia jadi DPS yang lumayan terus habis itu kita weken senjatanya kita weken ini masih belum ya Benihime masih belum di-awaken Benihime belum di-awaken aku ngerti nanti dari mana deh soalnya kayak pengennya itu fokusnya ke sinso dulu kan sebenarnya Benihime dikit nggak tahu sih nggak dikit lagi juga sih eh soifon dulu ya kita sekarang fokusnya ke soifon Oke ini apa nih satu gini Ichimaru Fragment 170 kita buka ini kita buka-buka dulu deh ke shot kuningku 47 Oke tinggal nunggu si ukitake ya Oke belum Benihime kita lihat ya Benihime masih kurang berapa Fragment Benihime masih 37 Joe masih Oh kok Benihime Suzuma baci ya dia ya Suzuma baci ini untuk si soifon Benihime itu punyanya siapa nih kok aku lupa ya Benihime Asoki Suzuma si Minazuki engetsu Benihime Oh punya Uruhara ya Kisuke ya lupa aku cok kayak itu masih kurang banyak ya masih belum bisa cok masih belum bisa nice bisa kita naikin terus Oh nice nambah lagi ya kita coba masukin pakai formasi kita asli ya eh ini sama ini nambah atek barisan belakang nambah atek dua biji Hai eh jelas ini ya ini sama ini Oke Unohana di depan ya ini disini kisuke eq sunsu ya kyoraku terus yang di belakang sini ini eh soifon ya harusnya ya soifon mungkin kalau pengen aku ganti itu eh ini aku taruh sini nih cpku 443 kan cpnya beda banget jok kalau hero kalian udah lebih dari bintang 4 itu sumpah ini kyoraku nanti kalau udah bintang ini langsung mau aku bintang bintang di main kalau misalkan udah keluar ya ini ada 10 nih nice kombonya kita mentokin sesuai dengan levelnya ya 60 enggak cukup jok sampai 60 naikin level up udah nggak bisa udah mentok di 60 ya udah ini sih Rangnya nih cuman sumpah ini sulit banget Cuk ntar kita cari dari sini deh orangnya dua orangnya dua udah orangnya dua nah soifon masih orangnya satu ini juga masih orangnya satu itu masih nggak cukup tapi harusnya sini udah nice bisa naik nah ini udah nggak cukup sumpah yang sulit tuh ini cok ya resikor ya udah eh sekarang cpku 440.000 440.000 eh ini tadi ada berapa ya jangan-jangan aku udah 100 Oh masih belum masih belum 100 kurang 10 biji lagi jok oke kita coba di arena Apakah kita bisa masuk 10 besar tentu saja tidak ini aku ranking 28 ya sekarang nih kalau mau naik sebenarnya 10 besarnya masih ini nih 10 besarnya masih belum ada yang dudukin cuman mau naik ke 20 besar itu sulit cok nih CP nya gila-gila kan 500 ribuan semua 600 nih 500 ribu nih nih kan kalau mau ngelawan ini kita harus masuk 20 besar 20 besarnya yang jaga itu gila-gila cok sumpah CP nya udah pada 600 ribu gitu nih 500 ribu nih lihat oh nih cuman pakai Hero SSR jok ya rata-rata orang-orang yang keren-keren itu cuman pakai Hero SSR doang nih tapi Hero normalnya ini udah bintang 7 bintang 7 ini kan udah pada bintang 7 bintang 7 semua duh nggak kuat lah Pak kalau 500 ribuan ini 600 ribu malah gila nih 4 Hero ya rata-rata 4 Hero nya itu kayaknya yang salah tuh sebenarnya aku jok kalau kalian mau ini Hero limitednya jangan banyak-banyak di sini kan aku kan Hero limitednya kebanyakan ya ini ada si Sun Sui Kyoraku terus habis itu ada si Kenpachi terus ada awan masih pakai ini lagi nih si siapa nih namanya Unohana sumpah aku nggak bisa naik arena gara-gara dijaga semua dong ini 500 ribuan kayak kita coba ya kita coba lawan dia VIP nya VIP 8 cok VIP 8 loh kalah di fit dong ini 17500 gimana caranya kita coba lihat deh ya kalau di arena kan ke-lock ya kita nggak bisa ini seru-suru kita lihat kalau bisa kalah speednya udah jelas kalah ya speednya harusnya udah jelas kalah padahal aku level 73 loh speedku kalah tapi cok karena ya dia heronya pasti udah mentok-mentok pasti emang kuncinya tuh pakai hero SSR plus yang non-limited cok pakai hero SSR plus yang biasa kuncinya di sana doang nggak usah kalau kalian mau build awal-awal itu emang nggak usah pakai hero limited cok itu kan kalah aku oke berarti fix cok fix aku bakal pakai soy phone ya bakal build soy phone dan ini udah jelas kalah ya bentar masih ada kesempatan menang nggak nah scan paci mati malah ken paciku sendiri yang mati dong oikomare nukibu hero dia masih sisa yang Hero SSR biasa ya Hero SSR biasanya masih hidup semua jok tapi udah maksimal bintang 7 semua ya sama kayak Mayuri sama ginkulah Mayuri sama ginkulah udah maksimal ya Emang sebenarnya kuncinya tuh nggak usah punya hero limited cok kalau awal-awal banget ya di early game itu pakai hero limited enak banget tapi udah mid game kayak kayak gini udah udah mau left lah ya itungannya karena ya udah nggak ada apa-apa lagi cuk pokoknya kalau udah level 70 70-an enak puluhan ke atas pakai hero limited belum bintang 7 itu no epic no mending kalian pakai Hero SSR biasa aja Hero SSR biasa tuh pokoknya yang bisa didapat dari gacha ini ya yang yang bisa didapat dari gacha ini cok oke itu aja sih Oke aku cukupin lucu sampai sini biar nggak kepanjangan videonya kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan game seperti ini jangan lupa subscribe ya thanks for watching see next video salam membasis gaming bye